Intro Saya membaharkan bahwa sudah dapat surat dari Mahkapa Agung pada tanggal 2 Maret 2022 bahwa putusan kasasi sudah turun ya, berarti sudah diputuskan yang intinya seperti tingkat pertama dan tingkat kedua terjadi perseraian antara Aska dan Mindi itu saja, jadi isinya sama, jadi mereka berserai dengan alasan masing-masing ya jadi dengan alasan dari Mindi apa, dari Aska juga apa kemudian anak juga begitu, anak bawa asuhan Mindi namun tidak boleh menutup akses atau mempersulit Aska untuk ketemu anak-anak tersebut kalau masalah upaya hukumnya bagaimana, nanti kembali ke Aska karena masih ada satu upaya hukum, yaitu PK ya, peninjuan kembali selama mereka belum mendapatkan akta cerai, mereka masih suami istri jadi tidak ada yang boleh mengklaim sudah bercerai, belum boleh karena menikah ada buku nikahnya, bercerai ada akta cerainya karena kadang-kadang di masyarakat itu salah, saya sudah cerai secara agama tidak boleh seperti itu, kita negara hukum, jadi hukum agama pun sudah namanya penjatuhan talak oleh majlis hakim buktinya apa, mereka bercerai, ada akta cerai sebelum ada akta cerai, pasangan suami istri tetap sebagai suami istri secara hukum kalau hanya sebatas teman kan tidak jadi masalah tapi kalau sampai menikah itu sudah melanggar hukum walaupun menikah secara agama pun melanggar hukum, tidak boleh karena statusnya masih istri orang jadi masyarakat juga bisa menilai kan selama ini dari aska dituduh selingkuh jadi aska duduk, nindi selingkuh masyarakat bisa menilai siapa yang sedang dekat sama orang lain begitu kan itu saja masyarakat yang menilai kita tidak bisa memaksakan bahwa yang salah si aska, yang salah nindi tidak bisa, masyarakat bisa menilai dari perkembangan yang ada kalau selingkuh ini masuk pasal 284 tentang perzinaan kan harus masuk bidana selama belum masuk bidana kan belum bisa dibuktikan tapi kalau dari sisi sosial kan bisa menilai ini orang salah atau tidak begitu ini masih suami orang tapi kok dekat sama perempuan lain atau ini masih istri orang kok sudah pacaran sama orang lain masyarakat pasti bisa menilai itu tidak boleh bisa menilai sendiri kan masyarakat ya siapa karena orang memahami selingkuh itu bagaimana sih yang jadikan humor lah, selingkan indah keluarga utuh lah gitu kan ada juga yang dihubungkan dengan masalah hubungan yang tidak benar kita tidak bisa menjudge si A ini yang salah masyarakat biar menilai aja orang sudah mulai bekerja, sudah mulai usaha ya ya dia kan harus menafkai anak-anaknya ya sepertinya nanti kalau mereka ini sudah keluar akta cerai kan aska sudah punya pasangan Nindi juga sudah punya pasangan ya kan yang harus diuruskan anak-anak masing-masing nanti kan punya kebahagiaan masing-masing kan pasangan baru gitu saya ini belum ini agak merasa kesulitan ketemu anak jadi nomernya di WA di ini ya-ya-ya gitu kemudian ke Nindi juga ya-ya tapi ketemuan maska enggak aska sih fokusnya pokoknya anak dia enggak peduli masalah Nindi dekat siapa enggak peduli lah sudah sudah dia apa dia juga sudah mau cerai kan ya sudah lah dipertahankan awalnya kan demi anak-anak sama keluarga begitu aska sudah tahu ada laki-laki lain yang tahu dari rekaman itu dari babysitter kan yang punya pertamanya ya sudah aska sudah sudah lah hatinya sudah diisi orang lain aska mundur begitu jadi gimana? tadi saya kesana sepertinya belum-belum keluar jadi memang berkas sudah turun dari mahkamah agung tapi belum ada salinan untuk kita akta jadinya juga belum ya mungkin minggu depan mungkin ya kalau mau enggak mau dengan putusan kasasi kan harus diterima tapi semua pihak nanti setelah baca putusannya bisa mau pk apa tidak misalnya aska merasa dipersulit ketemu anak nih bisa aja pk nanti dengan alasan dipersulit ketemu anak maka pertimbangan masjid sakit di mahkamah agung itu minta dibatalkan supaya asuh anak ke nindi dibatalkan juga karena mempersulit ketemu anak dengan ayahnya aska begitu kan bisa tapi kalau masalah caranya kayaknya sudah enggak lah hatinya juga sudah tidak mau terima nindi ya bukan dari ayahnya aska ya saya dengar dengar itu sebenarnya rumah ayahnya dititipkan aja untuk aska sama nindi waktu itu kan tapi suatu saat kan bisa ditarik lagi milik ayahnya maksudnya bukan minta berdua ya bukan ini sendiri kan selalu ngomong kan bahwa penghasilannya berapa sih dengan harga rumah itu kan sepertinya enggak mungkin ternyata dari yang saya dengar itu uangnya dari ayahnya semua ayahnya aska ya kak? terima kasih karena ada musibah narkotika itu kakek neneknya yang nanti ayah